Intro Malam ini kita akan melaksanakan Giat pengungkapan kasus Turanmor Khususnya pick up atau bak terbuka Eh pick up loh, pick up Eh mirip, mirip bro Ini kok gak ada kuncinya ini Gak bak, terus TNK Paduk, 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 paduk Paduk, paduk, paduk Tentu 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 Kedua anggota komplotan pencurian mobil pick up ini Diberondong dengan sejumlah pertanyaan Ros, barang-barangnya kemana sekarang? Dari kicauan runi Akhirnya terbongkarlah Satu nama lain Yang merupakan residivis Kasus yang sama Residivis ini bernama Yanto Ia berperan sebagai penadah barang-barang hasil curian Berdasarkan interogasi pemeriksaan kepada kedua pelaku tersebut Bahwa hasil dari curiannya Dibuang di Cepu, Blora, Jawa Tengah Tim Jatandras dibantu Rudi Untuk menangkap Yanto Tim Jatandras Polres Bantul Mencoba menyergap Yanto Di kediamannya Perburuan pun dimulai Berarti jalan besar langsung rumahnya Pintu belakang ada Tidak ada Tapi malam pasti di rumah dia Yang mana ini? Yang mana ini? Terus, terus Yang lampu itu di mana? Perjalanan berakhir di sebuah jalan sempit Rudi menunjuk sebuah bangunan beratapkan Seng Tim Jatandras langsung menyebar Mengepung tempat persembunyian Yanto Yanto Si penadah dapat dilumpuhkan Ketika sedang membenahi salah satu kendaraan hasil curian Di dalam bangunan ini Polisi mendapati beberapa unit mobil Yang dicurigai sebagai barang curian juga Mana lagi? Mana lagi? Sama ini Pelaku berapa? Pelaku berapa? Pelaku berapa unit? Berapa? Pelaku berapa itu? Pelaku 30 pak 30? Iya Perjalanan 30? 30 Berarti seberapa? Hah? A-B Penadahnya diduga pelakunya berhasil kita amankan Pada saat berada di bengkel tersebut Dan pada saat kita amankan penadah Kita temui Kita temukan barang hasil curianya Yaitu Satu mobil pickup yang masih utuh Dan beberapa kabin Yang sudah diprotoli Dan sudah diambil underdillnya Dan hasil dari keterangan penadah tersebut Untuk underdill sudah dijual Di wilayah Madura, Jawa Timur Setelah dipertemukan dengan Rudy Yanto pun tidak dapat berkata banyak Dia mengakui semua perbuatannya Padi Ini bener Yanto ya? Bener Bener Yanto Buangnya kesini ya? Iya pak Tuh kamu terima dari barang ini ya? Kamu terima berapa? Empat pak Empat Bener empat Harus pak Bener Itu apa? Itu apa? Itu atau apa? Predely ya? Semua jual predelyan semua Semuanya predelyan Sperpat-sperpat predelyan semua Enggak ada yang jual itu ya? Oke Itu dilepar kemana atau? Itu melalui teman pak Teman pakai apa? Facebook pak Facebook semua jual ya? Jual online Yang saya tahu gak tahu siapa ya? Gak tahu Tapi ada yang nyimpen nomor-nomornya yang enggak? Namanya nyimpen mungkin? Namanya ada pak Namanya ada masih Oke Yang ingat berapa namanya? Yang kita jual Berapa? Yang sudah laku 2 unit pak Yang ingat yang ingat Yang pembelinya namanya? Agus pak Sama siapa saja? Gak kenal pak Gak kenal? Gak kenal pak Gak kenalan disitu kamu itu? Gak, gak pernah pak Cuma yang penting bayaran gitu aja? Karena tahu itu motor gak jelas Harganya cocok Harganya cocok ya Langsung jual? Iya Memang himbau kepada masyarakat Apabila memiliki kendaraan Kalau memang tidak memiliki parkir Dan harus diparkir di luar rumah Ataupun dipikir jalan Tolong dilengkapi dengan Kunci pengaman tentunya Ataupun alarm lah Setidaknya sebagai Antisipasi Apabila terjadi hal-hal yang Demikian Jangan sungkan Jangan takut Tentu lapor polisi Apalagi sekarang sudah ada 1-1 kosong Bisa ditelepon secara gratis Kapanpun 24 jam Siap kita layani Dengan Anda melapor Tentunya Menjadi dasar kami Untuk melakukan Penyelidikan dan pengungkapan Suatu perkara tindak pidana Terima kasih Terima kasih telah menonton!